Bahwa setelah terdakwa panik dan sadar berhati-hati-hati korban yang terjadi di rumah terdakwa Bahwa terdakwa berpikir bagaimana dalam peristiwa itu terdakwa bisa melindungi taksi riset Elias Rpubyang Lumiu Terdakwa kemudian berpikir bagaimana penembakan oleh anggota Polri ini bisa membantu yang bersangkutan Harus ada perlawanan atau pembelaan diri Akhirnya terdakwa melihat senjata korban Joshua dipinggang waktu itu karena jatuhnya terungkup Terdakwa ambil senjatanya lalu terdakwa tembakan ke dinding Ini refleks terdakwa telah melihat kejadian itu Kemudian terdakwa mengingat bahwa ini harus ada tembakan dari korban Joshua Sehingga terdakwa mengambil dari arah korban Joshua Setelah ada nomor Bahwa sudah sampai di juran tiga saksi turun dari mobil lebih dahulu Saksi menunggu terdakwa membuka pintu Mobilnya jalan ke depan lagi Dan setelah itu saksi menghapiri mobil dan berdiri di belakang mobil Kemudian saksi melihat terdakwa membuka pintu Setelah itu terdakwa turun Dimana waktu itu saksi melihat senjata yang jatuh dan senjata itu adalah jenis AS Dan saksi sebagai ajudan berniat mengambilkan senjata yang jatuh Tapi sebelum saksi ambil terdakwa sudah mengambil terlebih jauh lu Dan saksi menutup pintu dan saksi melihat senjata AS tersebut Dimasukkan ke dalam saku kanan selama PDL terdakwa Kemudian terdakwa berjalan menuju rumah 46 Bahwa saksi tersebut melihat terdakwa menggunakan saku kanan Saksi mengambil senjata AS Saksi mengetahui dan senjata Saksi mengetahui itu senjata AS dan bukan senjata yang terdakwa Karena AS biasanya dipakai oleh para ajudan Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Saksi dikirijawi bawah Saksi kuat mahrum Saksi ringan Elaser putih yang lumia memegang senjata Dan pada saat itu saksi bertemu dengan terdakwa Tidak memegang senjata Tetapi masih memakai sarung tangan Keterangan saksi ribaizal samual Bahwa saksi mulia terdakwa Membawa senjata api di dalam holster Yang diletakkan di sebelah pinggang kanan Pada saat Olah TKP Menimbang bahwa Berkait dengan penembakan Selain dapat disimpulkan dari keterangan terdakwa Keterangan saksi rejad Elaser putih yang lumiu Saksi adam ramar dan saksi ribaizal samual Hal tersebut dapat dilihat pendapat ahli Bagi berikut Angli vira samia Bahwa ahli mengatakan Secara teori Jika senjata itu disentuh Akan meninggalkan DNA DNA tersebut diperoleh dari Sel sel mati dari tangan baik Dari tangan maupun keringat Bahwa ahli mengatakan Penggunaan sarung tangan Dapat mencegah DNA yang tertinggal dalam barang Harus secara langsung memegang Agar DNA nya tertinggal Ahli mengatakan DNA senjata HS Hanya teridentifikasi DNA Nofriantah Yosua Utabara Dari keterangan ahli ini Dapat diketahui bahwa Dengan menggunakan salung tangan Dapat mencegah DNA tertinggal Dan salah ternyata dari keterangan terdakwa Meskipun melakukan penembakan Dengan menggunakan senjata HS Milik korban Akan tetapi DNA pada senjata HS Hanya teridentifikasi DNA Nofriantah Yosua Utabara Dua Ahli para primadani Kaurun Ahli menemukan tujuh buah luka tembak masuk Dan enam buah luka tembak keluar pada jenata Ahli menemukan tujuh buah Tujuh luka tembak masuk yang berdapat di bagian kepala Belakang Sisi belakang Di bagian kelopak mata kanan bagian luar Bagian bibir Bagian bawah Sisi kiri Bagian pundak bawah kanan Dadah Sisi kanan Pergelangan tangan kiri Sisi kanan Dan di bagian dari manis Tangan kiri Sisi dalam Ahli menemukan enam buah luka tembak keluar Yang terdapat di bagian hidung Kelopak mata Layar sisi kanan Langan atas kanan Sisi luar Pergelangan tangan kiri Sisi depan Dan Jadi manis tangan kiri Ahli menemukan peluru bersarang di bagian dada Di sisi kanan Ahli menemukan proyektif peluru pada rongga dada Dan Ahli mengatakan Berdasarkan tujuh luka tembak masuk Ada dua yang fatal Yaitu pada dada sisi kiri Dan kepala bagian belakang sisi kiri Ahli menuatkan hasil Repertum Hasil visum repertum ini Dengan surat R30 82 Garing SK CTH Garing 7 Romali Garing 2022 Garing IKF Tertangga 14 Juli 2022 Dari keterangan Ahli yang demikian berungkap Pasta Adanya jumlah luka tembak Masuk sebanyak tujuh Dan luka tembak keluar sebanyak enam Dengan demikian Logika yang terbangun dari hal tersebut adalah Jumlah tembakan yang mengenai Yang mengenai sasaran pada diri korban sebanyak tujuh kali tembakan Sementara Senjata jenis Glock 17 MPY 851 851 milik saksi Richard Elliot Terpudiang Lumio Masih menyisakan 12 butir peluru Sehingga Dengan jumlah Pak Tujuh perkenaan Maka Apabila maksimal Senjata Glock 17 itu adalah 17 butir peluru Dalam prakteknya tidak pernah diisi penuh Maka dapat disimpulkan Adanya dua atau tiga perkenaan Tembakan yang bukan merupakan perbuatan saksi Richard Tiga Ali Arif Sumirat Bahwa Ali menerima dua senjata api dari Polres Metro Jakarta Selatan Tiga proyek still identik dengan senjata api jenis AS Tiga proyek dan satu proyek lainnya berasal dari senjata Glock 17 MPY 851 Ali Ali mengatakan bahwa Lapan selangsung peluru tersebut berasal dari senjata api jenis Glock yang sama Ali berpendapat Senjata Glock 17 dapat diisi dengan 17 butir peluru Namun prakteknya dikurangi Ali mengatakan Dua puluh putir peluru senjata Glock 12 dalam agresin Dan lapan selangsung yang ditemukan Ali tidak mengetahui Asalnya dari mana Ali hanya membandingkan Glock 17 MPY 851 dengan HS Ali telah melakukan pemeriksaan polistik terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Polres Jakarta Selatan terhadap 12 putir peluru Senjata api jenis Glock 17 MPY Diketahui hasil pemeriksaan headstamp yaitu 6 butir 6 butir pin 9TA 6 butir peluru adalah bermerek pin 9TA 5 butir peluru bermerek S&B 9x1920 dan 1 butir luger